Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Hai cuman Niken Apa kabar? Semoga hari ini semua dikarenakan kesehatan olehnya Dengan dikantan tisu dan mono disini Mengucapkan terima kasih atas kesedianya mendengarkan youtube-youtube saya Di youtube kali ini saya akan membahas mengenai serat Karena banyak sekali orang yang bertanya Loh, kalau saya makan daging saja atau karnivora Ini gimana saya mendapatkan seratnya? Dari mana saya mendapatkan seratnya? Yuk, saya akan menceritakan Sebetulnya kalau lagi diet karnivora Seratnya dari mana? Tapi sebelumnya saya kasih disclaimer dulu Bagi teman-teman yang ingin mencoba diet karnivora Ini tidak jangan langsung aja Beberapa teman yang saya usulkan diet karnivora Karena memiliki beberapa penyakit tertentu Nah, jika yang ingin mengetahui saya Boleh gak sih diet karnivora ini Bisa bergabung di telegram gratis saya disini Dimana bisa dikonsultasi dengan saya langsung gratis Nah, disitu saya akan memberitahu sebagai diet apa yang terbaik Untuk hidup sehat kalian Yuk, kita dengarkan bersama Banyak sekali orang mengatakan Sayur ini penting Betul Tapi kalau saya tanya Pentingnya dimana? Apa yang mau diambil dari sayur ini? Kalau ada jawabannya serat Nah, saya ketawa biasanya Kalau jawabannya vitamin, mineral Oke lah, boleh saja Tapi kalau serat Betul kah? Yuk, kita dengarkan bersama Disini saya akan memberitahu Diet karnivora itu adalah Biasanya diet memakan Sumber makanannya adalah dari yang berwajah Jadi, kalau tanaman jelas dong Gak punya wajah ya Tapi kayak daging, ikan, seafood, ayam Terki, dan segala macam yang punya wajah Itu disebut dengan diet karnivora Diet karnivora ini berasal dari mana? Dari zaman makhluk gua Jadi, caveman sebutannya Caveman ini, dia waktu itu Makannya ini gak kayak kita sekarang Mereka harus berburu dulu Mereka harus berburu dulu Mereka belum mengenal Tanaman itu bisa dimakan Mereka berburu Nah, baru setelah itu hasil buruannya mereka makan Jelas dong Yang diburu udah pasti adalah binatang Jadi, inilah Kenapa merujuk ke diet karnivora ini Nah, kenapa orang-orang banyak bertanya Nah, terus kalau diet karnivora jadi gak bisa ke belakang dong Gak bisa BAB dong Kan gak ada seratnya Jangan salah Emang makhluk gua dulu Eh, maksudnya manusia gua dulu Gak ke belakang ya Ke belakang dong Ini saya akhirnya coba sendiri Saya praktekin sendiri Jadi, selama beberapa hari Saya melakukan diet karnivora Dan, saya tetap lancar loh ke belakang Atau, saya juga pernah mencoba Saya melakukan water fasting 12 hari Bayangin 12 hari saya cuma minum air Tapi, pada hari kelima Saya mulai mengalami diare Jadi, bukan diare yang diare parah Jadi, maksudnya Saya ke belakang tuh sekitar 2 kali Dengan keadaan sangat lunak Jadi, itu lagi mendetoks tubuhnya Jadi, sebetulnya Gerakan usus kita ini akan baik Kalau kita juga baik kondisinya Saya akan membacakan secara singkat Salah satu jurnal yang saya temukan Dalam study.com Dimana ini adalah linknya Study.com Academy Lessons Protein Digestion And Absourcing Process Dimana disana dikatakan bahwa Secara fisiologis Sistem pencernaan kita ini Dapat Ampung mengubah protein hewan Ini sampai yang terkecil Jadi, sistemnya adalah Dia akan dirubah menjadi polipeptida Lalu, di dalam usus kecil Dia akan dirubah lagi menjadi peptida Jadi, polipeptida Lalu, jadi asam amino Nah, jadi udah sangat kecil Habis ya Nah, ini ada di Jurnalnya tadi Lalu, mungkin ada yang pertanyaan Lalu, jadi isi fesis kita itu apa? Saya temukan lagi salah satu jurnal Di www.britanica.com Science Fesis Dimana dikatakan bahwa Kotoran kita ini Atau BAB kita ini 75% ini terdiri dari air 25% bahan padat Lalu, sekitar 30% bahan padat ini Terdiri dari bakteri mati Jadi, kalau kita lagi mulai Menjalankan hidup sehat Itu biasanya Aida diare itu wajar Karena bakteri matinya lagi keluar Lalu, 30%nya lagi terdiri dari Bahan makanan yang tidak dapat dicerna Seperti selulosa Lalu, 10 hingga 20% adalah Kolesterol dan lemak lainnya 10-20% adalah sat anorganik Seperti kalsium fosfat dan besi fosfat Tunggu dulu Tadi ini kan nyebut selulosa yang keluar Apa sih selulosa itu? Nah, selulosa itu banyak didapatkan di protein nabati Jadi, di protein nabati Atau maksudnya di sayur-sayuran Itu sebagian besarnya itu seratnya mengandung selulosa Dan itu kita tidak bisa cerna Coba ingat-ingat Yang suka makan sayur kebanyakan Lalu, suka keluar lagi di BAB siapa? Saya juga Lalu, siapa yang kalau makan protein Atau makan hewan-hewanan Tidak keluar lagi? Tidak ada dong bentuknya daging Tidak kan? Nah, iya Karena apa? Karena dagingnya bisa diproses sampai bersih Sedangkan kalau selulosa Terkadang malah keluar lagi Berarti apa tuh? Pencerahan kita tidak mau Tidak bisa mengolahnya Itu sudah salah satu bukti kok Ya kan? Nah, lalu Saya juga mau kasih lihat dari RoarOfWolverine.com Di mana dikatakan bahwa Dia melakukan pengujian Seperti yang tadi saya cerita Pencernaan daging di dalam perutnya Dengan menelam potongan daging terbesar Dan 2 jam kemudian dia mati Tidak ada potongan daging Tapi, jika kita kasih si selulosa 2 jam kemudian kita amati Masih bisa keluar itu yang namanya selulosa itu Atau sayur-sayuran Nah, jadi gimana? Masih pentingkah itu yang disebut dengan serat itu? Bisa didengarkan dari Youtube saya ini sendiri Jangan lupa Carnivora tubuh kita Jika kita makan carnivora itu Kita mengaktifkan salah satu hormon dalam tubuh kita Sehingga dapat membentuk vitamin K Ingat, kalau kita mau konsumsi suplemen vitamin K Juga boleh Cuman mahal Nah, tubuh kita bisa kok buat sendiri? Yuk Kita ajak tubuh kita Agar bisa membuat vitamin K ini Nah, jangan lupa Bagi yang ingin mencoba diet-diet Yang macam-macam tadi saya sebutkan Hubungi saya Nah, kita bisa diskusi bareng Jadi, karena Tubuh kita ini sangat unik Tidak ada One fit for all Atau tidak ada satu treatment Yang sama untuk semua orang Jadi, saya khusus menyediakan Satu telegram link Dimana Semua bisa mengajukan Masalah tubuh masing-masing Yuk, sampai ketemu di sana Terima kasih sudah berkenan mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Be beautiful Be healthy Be successful And strong with mannequin Terima kasih sudah berkenan mendengarkan